Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama gue ya tinggi di channel tinggi motovlog hari ini gue biasa ya kalau di meja ini meja meja ratapan lah layah meja buat unboxing barang berarti gue mau unboxing barang satu lagi ya barang yang eh ini buat rider-rider yang biasanya dulu pakai motor sport atau Moge dan udah keluarga dan akhirnya lari lagi gemetik ini barang yang penting ya penting buat kalian udah punya ngomongan yang udah punya buntut ya kan jadi kalau sayang anak nah ini barangnya barangnya udah ada disini langsung kita tolin dari bentuknya udah ketebak belum nah kalau kayak gini udah ketebak ya barangnya langsung aja kita buka masih nggak punya gunting astaga ya nggak apa-apa ya bilang tangan gue ini lebih dari gunting kalau buat ngerobek 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 nomor satu udah gue oke packingnya cuma satu lapis doang sorry jalan jok amat yang sayang anak yang sayang anak ini dia so barangnya barang yang buat cowok-cowok yang sayang anak ini jadi boncengan buat anak dari posisinya di depan ya kalau ngetiknya di depannya jadi yang tadinya kita maku kita bisa tahu disini gua nggak beli yang model rotan karena udah pernah nyoba tuh Mario tuh lebih gimana ya stangnya tuh kayak lebih lebih ke dalam gitu anakku pernah pinjemin pake yang rotan punya-punya saudara taruhin situ naik motor pelan doang ketemu jalan yang gede tuh ke jodot-jodot gitu tuh ke speedometer dakduk 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 barang ini gua dapat sehargaan gak nyampe gocak sih 42 ribu ya gua beli di shopee juga di shopee lagi gua beli walaupun sayang anak mudah-mudahan Bini nggak nonton lagi video ini emang apa sih nggak boleh Bini nonton curiga dari mana nih belanja mulu di shopee itu bisa perang dunia keberapa lagi tuh mudah-mudahan Bini nggak subscribe channel gua lah dan moga-moga video ini nggak nonggol di berandanya ya dari segi desainnya lumayan lah ya dengan harga segitu lumayan rapi kalau dengan harga dibawah gocak kita emang nggak bisa berharap banyak cuma jualan rapi sih dan tokohnya juga penjualannya juga udah banyak tapi gua percaya gua beli emm sebenernya sih ya Pak Hai serta gua sih ya nggak rekomen sih buat gonceng anak di depan itu katanya sih nggak enggak aman ya bonceng anaknya emang harusnya di tengah gitu jadi misalkan kita bonceng Bini jadi-jadi-jadi-jadi-jadi dipangku gitu ini sebenernya kalau buat jalan jauh nggak terlalu nggak rekomen ya kasihan anak juga ya amin dari depan terus takutnya ada hal-hal yang nggak nggak ditingginkan ya kan jalan kita nggak pernah tahu takutnya dua gitu ya amit-amit ya jangan sampai tapi gue beli ini karena daerah gua tuh masih masih perkampungan banget emm lagi pengen ngomong anak pengen jalan-jalan pakai motor makanya gue beli ini nah kemarin gue pengen beli sepeda lipat ya kan lagi-lagi rame-rame nya goes ya kan tunjukin fotonya ke Bini ada yang jual kas murah itu malah disemprot berarti nggak direstuin buat ngegoes jadi ya udah beli ini aja mudah-mudahan ya Bini nggak tahu aku saya nyebutin harga mungkin nanti pas ditanya Bini yang aku nanya Rp15.000 ya kan harga aman hahaha mungkin kalian semua juga kayak gitu ya yang punya Bini ya beli helm berapa nih murah dua setengah ya kan padahal array habis Rp3.000.000 bilang Rp2.000.000 itu sebenernya bukan bohong ya bro ya tuh cari aman udah demi keutuhan rumah tangga kayak mungkin buat para rider yang udah punya ngomongan ini bisa jadi rekomendasi cuman kalau buat dari segi safety kurang sih ya sebenernya gua nggak nganjurin banget ya pakai ini cuman mungkin kalau enggak rumahnya di komplek ya kan sekitar komplek kan pasti adalah batas maksimum larinya ya kan pecepatan kendaraan mungkin masih aman-aman aja pakai kayak gini menurut lo buat di jalan raya jangan ya kesian juga kan anak kena angin jalanan debu dari depan kan oke makasih yang udah klik video gua ini jangan lupa kasih gua like kalau suka sama videonya kasih gua jempol kebawah kalau memang nggak suka dan kalau suka sama channel gua ini bantu gua mengembangkan channel gua ini dengan subscribe dan nyalain notifikasinya ya biar kalian selalu dapet video terupdate dari channel gua ini ya mungkin sampai disini dulu video gua semoga bermanfaat boleh kalian share ke temen atau terabat saudara ya kalau memang video gua ini bermanfaat mungkin sekian dulu semoga kalian sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu asf bye bye